Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita mau diskusi atau kita mau membahas ya tentang bagaimana mekanisme transfer pegawai ke perusahaan lain dalam satu grup usaha jadi banyak ya sekarang perusahaan-perusahaan di era pandemi ini dia join atau dia merger untuk menguatkan permodalan tentunya dengan adanya merger atau menjadi holding itu kan perusahaan di dalam grup usaha itu bisa berpindah-pindah nah mekanismenya seperti apa kita mau coba bahas dari sisi ketenagakerjaan contoh kasusnya seperti ini Tono adalah pegawai tetap pada PTA yang sudah bekerja selama 6 tahun bulan depan Tono akan dipindahkan ke PTB yang masih satu grup usaha dengan PTA bagaimana mekanismenya apa hak-hak Tono di PTA akan hilang bagaimana dengan masa kerja Tono di PTA nah kita mau coba ilustrasikan kasus ini mengalami sudut pandang ketenagakerjaan kita tahu ya Tono itu adalah pegawai di PTA sehingga antara Tono dan PTA ada hubungan kerja atau setidaknya ada perjanjian kerja entah itu tertulis atau tidak nah perjanjian kerja sendiri itu diatur di pasal 54 undang-undang ketenagakerjaan dimana salah satu item dari perjanjian kerja itu memuat nama perusahaan alamat perusahaan dan jenis perusahaan ya nah jadi sehingga kalau Tono berpindah ke PTB otomatis nama alamat perusahaannya itu kan berubah dari PTA ke PTB maka hubungan kerja antara Tono dengan PTA akan hilang menjadi beralih menjadi hubungan kerja antara Tono dengan PTB lalu pertanyaannya bagaimana dengan hak-hak Tono bagaimana dengan masa kerjanya nah di pasal 61 diatur mengenai perpindahan pegawai ke perusahaan yang baru ya di ayat 3 nya lebih terangnya adalah seperti ini buninya dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak pekerja atau buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak pekerja atau buruh jadi ketika Tono nanti ditransfer ke PTB itu harus muncul yang namanya perjanjian pengalihan ya nah perjanjian pengalihan itu isinya apa yang pasti adalah isinya adalah hak-hak buruh atau hak pekerja dimana hak-hak yang akan diterima Tono di PTB itu tidak boleh lebih rendah atau mengurangi lah ya hak-hak yang sebelumnya diterima di PTA ya nah kemudian masa kerjanya bagaimana kalau masa kerja ada dua opsi ini biasanya nah opsi pertama adalah PTA akan membayarkan karena ini sudah berakhir hubungan kerjanya ya membayarkan nilai pesangon kepada Tono sebesar ketentuan ya jadi masa kerjanya tadi 6 tahun berarti pesangonnya berapa jadi dihitung ya nah kemudian masa kerja Tono di PTB mulai dari 0 lagi atau opsi yang kedua PT A tidak membayarkan pesangon namun PT B mengakui masa kerja Tono selama bekerja di PT A ya sehingga ketika nanti Tono akan PHK entah itu pensiun mengundurkan diri ataupun apapun itu namanya maka masa kerja Tono di PT A tetap diperhitungkan sebagai salah satu faktor pesangon UPMK dan UPH nah opsinya dua itu jadi muncul yang pertama adalah perjanjian pengalihan ya itu harus muncul yang kedua tadi di perjanjian pengalihan itu tidak boleh hak-hak yang diterima oleh pekerja lebih rendah katakanlah gaji awalnya di PT A katakanlah 10 juta kemudian di PT B berubah nih menjadi 8 juta itu tidak boleh harus gajinya sama minimal sama ya nah yang tiap bulan katakanlah dapat uang transport katakanlah sekarang uang transportnya hilang nah intinya besaran yang diterima tiap bulan itu tidak boleh berkurang nah yang ketiga terkait dengan masa kerja untuk perhitungan imbalan pasca kerja maka masa kerja tadi ada dua opsi yang pertama PT A bayarin pesangon masa kerja tono di PT B mulai dari nol atau masa kerja tetap diakui sehingga ketika nanti ada tidak lagi bekerja masa kerja di PT sebelumnya tetap diperhitungkan sebagai perhitungan pesangon dan UPMK dan UPH itu saja penjelasan terkait dengan transfer pegawai mudah-mudahan bisa memberikan insight atau wawasan terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sari kata . Sari kata